Ya pemirsa, kepulangan Jemaah Haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dibagi dalam dua gelombang. Hal ini terjadi karena kepulangan mereka tergabung dalam dua kloter, yakni kloter 22 dan 23 BTH. Jemaah Haji Tanjung Jabung Barat akan tiba di Kuala Tungkal pada 8 hingga 9 September mendatang. Berdasarkan data dari Kemenang Tanja Barat, Jemaah Haji yang akan pulang menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni sebanyak 346 jemaah. Dari total Jemaah Haji yang berangkat sebanyak 350 orang. Kurangnya Jemaah Haji yang pulang ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan satu orang ditanazulkan dan tiga orang Jemaah Haji meninggal dunia. Jemaah Haji Tanja Barat yang wafat di Tanah Suci atas nama Jumakir, Yunani, dan Safar. Kasih penyelenggara haji dan umroh Hendra Kusuma menuturkan, untuk Jemaah Haji Tanjung Jabung Barat, kloter 22 akan tiba di Kota Kuala Tungkal pada tanggal 8 September. Sedangkan Jemaah Haji Tanjung Jabung Barat, kloter 23 akan tiba di Kota Kuala Tungkal pada tanggal 9 September. Para Jemaah Haji Tanjung Jabung Barat ini langsung pulang ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan mobil bus yang telah disiapkan. Sampai di Tanjung Jabung Barat di Kota Kuala Tungkal ini pada hari Ahad tanggal 8 September dan hari Senin tanggal 9 September. Mungkin berapa hari ini Bang untuk pemulangan ini? Untuk pemulangan dua hari karena memang dia tergabung dalam dua kloter. Ya, untuk Jemaah Tanjung Jabung Barat ini hasil terakhir laporan dari KPIH Saudi. Kita untuk Kota Kuala Tungkal ini dari 156 yang pulang ke Tanjung Jabung Barat mungkin 154 saja. Karena satu orang di Kota Kuala Tungkal itu wafat dan satu orang tinggal di rumah sakit. Mungkin ambil nanti semangka di Tanah Zulkan nanti di Kota Kuala Tungkal terakhir. Yang pulang hanya 192 karena yang satu wafat di Makkah, yang satu di Tanah Zulkan. Sudah kita pulangkan terlebih dahulu bukan karena adegan batas. Pulangan Jemaah Haji tersebut nantinya akan didampingi langsung oleh tim pemandu haji daerah setempat. Pulangan Jemaah Haji ini akan bersamaan dengan para Jemaah Haji dari Kabupaten Batang Nari, Muarabungo, dan Kota Jambi yang bergabung dalam roter 22 dan 23 BTH. Sudia Kurniawan, CKTV, melaporkan.